Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, resmi menjadi Ketua Forum Provinsi Jambi Sehat. Usai dikukuhkan pada selasa 24 Mei 2022 oleh Sekda Provinsi Jambi. Berdasarkan keputusan Gubernur Jambi tahun 2021, forum ini diharapkan dapat menjalankan program kesehatan dan pemberdayaan serta kesejahteraan keluarga di Provinsi Jambi. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, resmi dikukuhkan sebagai Ketua Forum Provinsi Jambi Sehat pada selasa 24 Mei 2022 di salah satu hotel ternama di kawasan kota Jambi. Hesnidar yang akrab dipanggil Hesti dan pengurus lainnya ini dikukuhkan oleh Sekda Provinsi Jambi Sudirman berdasarkan keputusan Gubernur Jambi nomor 1235 tahun 2021 tentang pembentukan Forum Provinsi Jambi Sehat. Dalam kegiatan ini turut dihadiri Kepala OPD terkait Pemprov dan Kabupaten Kota serta tamu undangan lainnya. Usai dikukuhkan bersama Sekretaris, Bendahara, Tenaga Pendamping, dan Tenaga Advokasi, Hesti berharap forum ini kedepannya bisa lebih baik dan lebih tanggap dalam membuat program kerja. Terutama pada bidang kesehatan, sehingga Jambi Sehat benar-benar terwujud. Lebih lanjut dikatakan Hesti, dengan adanya penggabungan ini diharapkan bisa berkoordinasi serta bekerja sama untuk meningkatkan pembinaan kedepannya dan mendorong pelaksanaan program di semua kabupaten kota. Alhamdulillah hari ini setelah dikukuhkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Forum Jambi Sehat, yang kemi ada beberapa angkota, lima orang. Dan tentu saja ke depannya, setelah dikukuhkan ini, kita akan susun program kerja yang akan mendukung program pemerintah tentu saja. Kita akan membantu dan sukseskan program pemerintah, utama di bidang kesehatan. Bagaimana bahwa tujuannya adalah bahwa dengan bentuknya Forum Jambi Sehat, maka kita bisa membinakan forum yang ada di tingkat kabupaten, sehingga harapan kita Jambi Sehat bisa benar-benar terwujud. Sebenarnya bahwa program kesehatan ini tentu saja sudah dilaksanakan, dan saya sebenarnya sebagai Ketua Tim Pengarah PKK, yang juga miterah pemerintah, yang di dalamnya tidak ada program di bidang kesehatan. Namun hari ini saya diminta untuk menjadi Ketua Kondom di sini. Tapi dengan berkabungan kami di sini, kami berharap teman-teman bisa bekerjasama untuk meningkatkan koordinasi, kemudian perbinaan ke bawah ke depannya, dan mendorong peraksanaan program di semua kebupaten kota.